Hai sebelum mempelajari tips dan trik memancing ikan bawal baik itu di empang atau kolam pemancingan ada baiknya anda ketahui dulu tentang ikan bawal ikan yang hidup di air tawar ini bersifat Omnifora yakni pemakan segala sebenarnya ikan ini berasal dari benua Amerika lebih tepatnya di sungai Amazon Amerika Selatan namun sudah menyebar di seluruh dunia di Indonesia sendiri penyebaran sudah merata dikarenakan maraknya budidaya baik tambak maupun kolam ikan bawal bisa tumbuh hingga 20 kg karakter ikan bawal ini suka bergerombol sehingga tidak susah buat pemancing untuk mencari spot yang tepat tubuhnya yang pipi membuat ikan ini punya gerakan yang gesit hal inilah yang menjadi daya tarik para angler untuk mancing ikan bawal ikan bawal akan terus berontak saat kail menancap pada mulutnya dan dengan gigi yang tajam dapat dengan mudah memutuskan kenur atau senar bahkan tak jarang kail ikut patah untuk itu diperlukan tips dan trik saat memancing predator air tawar ini dengan membekali diri akan pengetahuan mancing ikan bawal tentu hal-hal yang tidak diinginkan tak akan terjadi selain tips dan trik mimin juga akan berbagi racikan umpan terbaik ikan bawal tips dan cara memilih peralatan pancing yang tepat untuk ikan bawal cara memilih real pancing ikan bawal dalam pemilihan real sebenarnya tidak begitu susah mengingat ukuran ikan bawal yang tidak begitu besar jadi tidak memerlukan real dengan size yang besar pula namun meski demikian tetap harus memilih real yang cukup kuat mengingat tenaga bawal yang kuat dan gesit ada pun ukuran real yang mimin rekomendasikan yaitu size 1000-3000 sudah cukup sebagai perhitungan mudah dengan real size 1000 punya kekuatan 2 kg dan size 2000 punya kekuatan 4 kg begitu juga seterusnya artinya sanggup melawan ikan dengan ukuran 2 kg bahkan kenyataannya bisa lebih dari kekuatan spek aslinya cara memilih joran pancing ikan bawal joran merupakan piranti yang cukup penting saat memancing keberadaan joran akan sangat memudahkan angler saat melempar umpan atau saat fight dengan ikan bawal ada pun joran atau rot yang mimin rekomendasikan yaitu 165-180 cm tentu ukuran tersebut harus disesuaikan dengan size real dan ukuran kolam cara memilih senar pancing ikan bawal untuk memilih kenur memang perlu perhatian khusus mengingat fungsi kenur sebagai tumpuan saat fight dengan ikan pemilihan kenur yang terlalu kecil dampaknya pasti akan putus karena tidak kuat melawan ikan begitu pula sebaliknya kenur terlalu besar juga tidak bagus meskipun size besar punya kekuatan yang besar pula namun justru hanya akan menakuti ikan sebaiknya gunakan kenur ukuran 0,20 sampai 0,23 dengan kekuatan enam pon atau 3 kg ke atas cara memilih kail pancing ikan bawal satu lagi piranti mancing yang sangat vital tajam dan kuatnya gigi ikan bawal mengharuskan anda menggunakan mata kail dari bahan yang kuat dan tajam Anda bisa menggunakan kail berbahan stainless steel kelebihan stainless steel ialah selain tajam dan kuat bahan tersebut juga lebih tahan dari karat untuk ukurannya bisa menggunakan nomor 4 atau 5 piranti lain pemberat pelampung dan swivel piranti lain yang tidak kalah penting yaitu timbel pelampung dan swivel untuk pelampung sendiri diperlukan saat anda menggunakan teknik berpelampung ukuran pelampung bisa kalian sesuaikan dengan spot dan umpan yang kalian gunakan sedangkan timbel wajib ada baik teknik glossor maupun dengan pelampung untuk ukuran bisa kalian sesuaikan sendiri lalu swivel swivel mempunyai peran cukup penting yakni menyambungkan mata kail dengan kenur utama sehingga kalian tidak perlu repot saat melepas atau memasang kayu kedua sehingga kalian akan menyebabkan tersebut